selamat menikmati kita belum mampu untuk menyebelih kambing kemudian apabila kita memiliki kecukupan di kemudian hari maka di hari keberapakah kita boleh menyebelihkan kambing untuk akikah baik kita syukran ya apabila telah lewat hari ketujuh maka kapan saja mampunya tidak terikat lagi dengan hari sebagian ulama memang ada yang mengatakan hari keempat belas, hari ke dua puluh satu, kelipatan dari hari ketujuh tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan sudah berarti kalau seandainya sudah lewat dari hari ketujuh kesunahannya untuk melakukan akikah juga sesungguhnya sudah gugur karena semua perintah, semua kewajiban itu kaitannya dengan masalah isti to'ah kemampuan dan kapan kemampuan itu tidak ada maka kewajibannya menjadi gugur itu jikalau hukumnya apa wajib akikah hukumnya apa sunnah mu'akkadah kalau seandainya saja yang wajib itu bisa gugur tak kala tidak ada isti to'ah atau kemampuan apalagi yang hukumnya sunnah mu'akkadah walau imam ahmad sangat menekankan agar kita bisa melakukan akikah pada hari ketujuh perluasan waktu setelah hari ketujuh adalah dispensasi yang diberikan oleh para ulama termasuk diantaranya adalah diberikan oleh sebagian sahabat nabi s.a.w. termasuk dari umul mu'minin tapi umul mu'minin Aisyah pun mengatakan kalau tidak bisa di hari ketujuh ya sudah hari keberapa saja ya wallahu ta'ala alam